Biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH 2019 telah ditetapkan sebesar 2.481 dolar Amerika atau setara 35,23 juta rupiah. DPR menilai besaran BPIH tersebut sudah layak, namun pemerintah harus menjamin kualitas pelayanan terhadap jemaah haji Indonesia. Terkait ditetapkan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH 2019 sebesar 2.481 dolar atau setara dengan 35,23 juta, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Sodik Mujahid menyebutkan harga tersebut sudah sangat layak. Ditemui usai rapat kerja dengan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Sodik Mujahid mengatakan, Harga tersebut bisa saja turun atau naik tahun depan tergantung kondisi ekonomi di dalam negeri, diantaranya kurs atau harga rupiah atas dolar. Tidak ada kenaikan karena memang berbeda dengan tahun yang lalu. Tahun yang lalu itu ada minima 10 item peningkatan kualitas, tambahan jumlah makan, kemudian ada bis, kemudian manasik, kemudian tambahan kualitas pelayanan umum di Mina. Lebih lanjut Sodik menjelaskan, dalam kurs dolar, besaran rata-rata lebih rendah sekitar 151 USD, rata-rata BPIH 2018 sebesar 2.632 USD. Menurut Sodik, meski biaya haji tidak mengalami kenaikan, namun pihak pemerintah telah berjanji kualitas pelayanan haji tetap baik. Tahun ini kita bisa tetap, Alhamdulillah, karena dua hal. Satu adalah karena ada sisa efisiensi tahun yang lalu, yang kedua karena hanya ada satu peningkatan kualitas pelayanan, jadi penambahan AC. Habibie dan Teguh, TVR Parlemen melaporkan.